Bahwa sekolah itu adalah formal activity Jadi aktivitas formal yang tidak bisa ditinggalkan Ini adalah aktivitas wajib Jadi kalau bagi orang tua yang bekerja Kurang pengawasan pada anak Itu tidak bisa menjadi alasan Anda harus meluangkan waktu untuk anak Halo ayah bunda yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu di channel SDMT TV Program Parenting Dan saya Ustazah Deti Di kesempatan kali ini Sudah hadir bersama dengan Pak Arief Ahli psikolog kita Selamat datang Pak Arief Selamat datang juga Ustazah Deti Ya bagaimana kabarnya Pak Arief? Alhamdulillah hari ini memang sangat hangat ya Suasana di luar juga Suasana kita hari ini Untuk berbicara sama ayah bunda tercinta Di rumah sana ya Oke dan tentunya di kesempatan kali ini Ini ada beberapa pertanyaan Yang sudah disampaikan oleh para orang tua Ini kita akan membahas seputar gadget Karena di masa pandemi ini Tentunya banyak anak-anak Yang kecanduan menggunakan gadget Karena memang alasannya Dari pelajaran daring yang harus diikuti Selanjutnya juga ada tugas-tugas dari guru Yang harus diselesaikan menggunakan gadget Seperti apa ini Pak Arief? Ya memang suka tidak suka kita berhadapkan pada masa seperti ini Karena kita tidak bisa Masih ada beberapa protokoler yang aturan tidak bisa bertetap buka kan Jadi akhirnya mau tidak mau sekolah harus memberikan pembelajaran online Dan pembelajaran online kita juga harus paham bahwa media yang dipakai Handphone Smartphone Nah yang terkadang yang jadi kendala pada orang tua Adalah orang tua belum memiliki OSOP yang ketat Kalau misalkan sudah pelajaran selesai HP disimpan Terus kemudian aturan-aturan kesepakatan-kesepakatan ini menjadi penting bagi orang tua dan anak Kembali lagi kalau bagi orang tua yang bekerja bagaimana? Kan yang itu yang repot Nah sekarang kita juga perlu menyampaikan pada orang tua bahwa sekolah itu adalah formal activity Jadi aktivitas formal yang tidak bisa ditinggalkan ini adalah aktivitas wajib Jadi kalau bagi orang tua yang bekerja kurang pengawasan pada anak Itu tidak bisa menjadi alasan Anda harus meluangkan waktu untuk anak Terus kendalanya sekarang banyak orang tua yang berpikir bahwa anak kalau sudah pegang HP Terus kemudian kebablasan tidak tahu waktu Itu bagaimana mereka terus bermain dan sebagainya Nah memang pada aktivitas gadget ini suka tidak suka ketika anak terpapar radiasi terus-menerus Saraf-saraf yang lainnya kan juga akan menjadi melemah Seperti yang kita sebut dengan COVID sindrom Jadi akhirnya ketika orang terpapar radiasi itu makin aras-arasen Kalau harus beraktivitas yang lain Jadi mager Sama seperti Ustazah kan juga begitu kalau melihat Instagram dalam jangka waktu yang lama Kan mau ngapain juga males juga ya Sama ya Nah terus kita juga tidak bisa menyalahkan anak dengan kondisi hari ini Mereka mau bermain ada orang tua yang tinggal di perumahan Atau mungkin di lingkungan dimana mereka tidak punya teman Iya Mau tidak mau aktivitas mereka di rumah dengan HP kan Betul Nah itu yang harus kita sepakatin Ustazah Nah dengan HP ini pun Terus kita menyalahkan anak Mungkin kita menganggap anak kok terus jadi kecanduan begitu kan Nah ini karena ini Ustazah Anak ketika mereka bermain kan tidak bisa keluar kemana-mana Akhirnya bermain refreshingnya pakai HP Pelajarannya habis dibaca lanjut dia refreshing pakai HP Kan begitu Ustazah Nah itu kembali lagi bagaimana kesepakatan orang tua sama anak ada syarat ketentuan berlaku Iya Seperti itu Nah Ustazah sendiri gimana kalau pada murid-murid yang ada keluhan di rumah seperti itu Iya mungkin orang tua bisa mengarahkan anaknya ya Selain kesepakatan tadi apakah bisa untuk lebih berprakarya Dengan menggunakan gadgetnya Ya mungkin dia bisa karena sudah sosial media ya sekarang Betul Ya tentunya mungkin dengan prakarya dia setelah membuat suatu karya di upload gitu Di Instagram ataupun juga bisa membuat prakarya prosesnya di videokan Kemudian di upload di akun Youtubenya si Buah Hati Seperti itu Ya itu sepakat ya sepakat sekali Jadi ke sekolah saya menyarankan begini Anak bermain HP karena dia yang pertama tidak ada pilihan aktivitas lain Oke Yang kedua mereka tidak ada orang lain yang memperhatikan mereka Jadi mau tidak mau mereka mengikatkan dirinya pada HPnya Kan betul begitu ya Sekarang kembali lagi boleh anak nonton HP Lihat HP Oke Tapi harus ada kontrolnya Karena kita kontrol gimana kalau kita bekerja Oke kamu boleh nonton Youtube Tapi tolong tidak yang aktivitas ini Silahkan habis nanti belajar refreshingnya boleh nonton film kartun Islam Boleh nonton film ini Nanti dirangkumkan ya Nanti ketika bapak ibu pulang Ayah bunda pulang Tolong ceritakan ulang ya Nah itu sebagai bentuk tugas kepada anak Secara interaktif Ya kan Nah jadi anak boleh Tetapi apa Nanti ada acuan bahwa nanti kalau ayah bunda pulang Ceritakan ya nanti malam ya Filmnya apa aja yang kamu lihat Nah akhirnya tanpa sadar Kita sedang menjaga anak Untuk tetap sehat Di dalam beraktivitas di dunia maya Oke Seperti itu Terus yang misalkan Berarti kan selain nanti Merangkum cerita gitu kan Setelah melihat Youtube Itu kan pasti anak bisa berprakarya ya Iya betul Mungkin dengan menggunakan kertas lipat Ataupun menggambar Yang sifatnya fisik Ada gitu Iya betul Saya sepakat sekali terkait itu ya Ustazah Dati ya Jadi begini Ketika anak berprakarya Tanpa sadar mereka mengeluarkan kemampuan fisiknya Iya Tapi kembali lagi Aturan ini harus Dari orang tua Oke Iya kan Oke ayo sama mama Sama ayah Sama bunda Buka Youtube yang terkait bagaimana Tentang origami Ayo tirukan sama-sama Bundanya juga ikut menemani Oke Jadi bukan hanya mengawasi Tapi juga menemani bundanya Bersama-sama main origami Iya Membentuk apa Baru setelah itu di upload Sebagai bentuk Kebanggaan anak Atas hasil yang dia lakukan Iya Seperti itu Seperti itu Tadi ayah bunda Penjelasan dari Pak Arief ya Seputar anak yang kecanduan Dengan gadget di masa pandemi ini Terutama ya Terima kasih Pak Arief Atas penjelasannya Sama-sama Terima kasih Ayah bunda Yang sudah nonton channel kita SDMT TV Jangan lupa yang mau bertanya Silahkan ditulis di kolom komentar Di bawah ini Ya baiklah Sekian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton